Penderitaan yang mematikan itu datang dari tiga arah yang berbeda. Petir sejati nirvana, arus dingin tiga yin, dan api iblis pengikis hati saling terkait dan menyatu dalam awan kesengsaraan berwarna kuning darah. Energi yang mengguncang langit dan bumi berkumpul dalam awan kesengsaraan yang luas. Bahkan bintang-bintang pun terguncang. Meskipun kekuatan kesengsaraan nirvana ketiga jauh lebih lemah daripada milik Longchen, namun keterkejutan yang dibawa Lingqi kepada kerumunan tidak kalah dari milik Longchen. Ketiga kekuatan tersebut membentuk pusaran tiga lapis di langit. Kekuatan-kekuatan mengerikan berkumpul bersama dan membentuk kesengsaraan yang mematikan. Banyak orang akan berubah menjadi abu oleh kesengsaraan nirvana. Dengan kepercayaan dan dorongan Longchen, Lingxi menggertakkan giginya. Dia adalah wanita yang ulet, dan dia selalu begitu. Bahkan pada saat ini, dengan Longchen di sisinya, dia merasa sangat tenang. Dia tidak pernah takut sedikitpun. Awan kesengsaraan berwarna kuning darah bergulung di langit bagaikan naga banjir. Mata Longchen merah padam. Dia membenci kesengsaraan nirvana sampai ke dasarnya. Raungannya benar-benar membuat awan kesusahan mereduk. Itu seperti binatang buas yang ketakutan. Bahkan kesengsaraan nirvana keempat pun dilahap oleh Longchen. Beraninya kesengsaraan nirvana ketiga muncul dan bertindak kejam. Pada saat ini, kesengsaraan nirvana ketiga yang tak terelakkan turun lagi. Serangan yang menghancurkan itu membuat Linghu Swatmaster dan yang lainnya sangat gugup. Pada saat kesengsaraan nirvana akan turun, hati Lingsi tiba-tiba bergetar. Aura misterius menariknya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah lokasi Kaisar Jiwa Pedang, arah Pagoda Pedang Ilahi. Pagoda Pedang Ilahi merupakan tempat yang hanya bisa dimasuki oleh empat master pedang dan sang raja jiwa pedang. Itu hanyalah area terlarang di Istana Pedang Ilahi. Pagoda Pedang Ilahi sama seperti 99 tingkat Pagoda Langit Cerah 5 Elemen. Ini adalah momen yang paling krusial. Gangguan mendadak Lingqi menyebabkan banyak ahli berkeringat dingin. Longchen bahkan lebih bingung. Mengapa dia terganggu alih-alih menghadapi kesengsaraan nirvana? Dia segera menemukan jawabannya. Di bawah bimbingan Lingqi, Pagoda Dewa Pedang bergerak. Seluruh Pagoda Pedang Ilahi terangkat dari tanah dan mengeluarkan suara gemuruh keras saat terbang menuju Lingqi. Saat Pagoda Pedang Ilahi mendekat, penampilannya juga mengalami perubahan besar. Pagoda itu berubah dari Pagoda yang megah menjadi Pedang Ilahi yang tak tertandingi yang dipenuhi dengan Ki Pedang. Pedang ini diselimuti Ki Ilahi. Gagang pedang itu bertatahkan enam batu permata dengan warna yang berbeda. Pedang itu sangat megah dan menakjubkan. Bila pedang itu berwarna putih bersih, pedang itu agung dan menakjubkan. Pedang itu sangat cocok untuk Lingqi. Saat pedang itu mendarat di tangannya, panjangnya hanya satu meter. Pedang yang luar biasa ini jauh lebih unggul daripada Pedang Pembunuh Dewa dan Pedang Lingqi. Kekuatannya juga cukup mengerikan. Pedang Abadi Enam Dao Empat master pedang agung berseru serempak dengan keterkejutan yang tak tertandingi di mata mereka. Inilah Pedang Abadi Enam Jalan. Di Istana Kaisar Roh Pedang, Pedang Kaisar Roh Pedang adalah Pedang Abadi Enam Jalan. Jurus terkuat master pedang linggu, Pedang Penguasa Enam Dao, hanyalah simulasi Pedang Abadi Enam Jalan. Pedang Abadi Enam Jalan adalah legenda Istana Kaisar Roh Pedang. Pedang ini melampaui empat senjata dewa besar. Pedang Abadi Enam Jalan adalah satu-satunya Pedang Suci di Istana Kaisar Roh Pedang dengan sembilan pola dao. Posisinya di Istana Kaisar Roh Pedang setara dengan pagoda langit cerah lima elemen di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Pada saat ini, Pedang Abadi Enam Jalan berada di bawah kendali lingki. Ketika darah Dewi Murni bangkit, Pedang Abadi Enam Jalan terbang ke telapak tangannya dan menjadi senjata sucinya. Sebelum kesengsaraan Nirvana ketiga turun, Lingsi memegang Pedang Surgawi Enam Jalur di tangannya dan mengumpulkan semua energi di tubuhnya, menampilkan kekuatan yang mengejutkan. Bahkan Golden Demon Imprison Man Pilar hanyalah sebuah benda dao dengan delapan pola dao. Namun, gagang Pedang Abadi Enam Dao memiliki sembilan pola dao. Dari sini, orang bisa melihat betapa luas dan kuatnya Pedang Abadi Enam Dao. Lingki saat ini jelas tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, dengan kekuatan lingki saat ini, itu sudah cukup untuk menghadapi kesengsaraan Nirwana ketiga dengan Pedang Abadi Enam Jalan. Setelah mendapatkan Pedang Abadi Enam Jalan, tubuh mungil lingki melesat menuju langit. Pedang Abadi Enam Jalan mengeluarkan kabut putih dalam jumlah besar yang menghalangi pandangan semua orang. Pada saat ini, kesengsaraan Nirwana ketiga dipicu dan turun. Gemuruh. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi, dan semua makhluk hidup tunduk. Ini adalah kesengsaraan kematian. Banyak ahli yang berubah menjadi abu. Pada saat ini, lingki mengeluarkan gerutuan pelan. Dia memiliki ekspresi tekat di wajahnya saat dia menyerang dengan liar. Pedang Abadi Enam Jalan di tangannya menggambar lintasan yang indah. Aura pedang yang membumbung tinggi yang panjangnya lebih dari seribu meter mengumpulkan energi yang kuat dan langsung menyerbu ke awan kesengsaraan berwarna kuning darah. Ronde pertama petir sejati Nirwana yang hendak turun telah dibubarkan oleh Pedang Abadi Enam Jalan bahkan sebelum petir itu muncul. Awan kesengsaraan berwarna kuning darah menyusut sepertiga. Sejumlah besar energi Nirwana ribet berkumpul menuju tubuh mungil lingki. Long Chen tidak menyangka lingki yang begitu lembut, memiliki sisi yang begitu kejam. Dia tersipu malu di dalam hatinya. Namun, setelah melihat lingsi mengendalikan Pedang Surgawi Enam Dao dan memiliki kekuatan yang luar biasa, dia benar-benar merasa lega. Jika dia bergabung dengan lingsi, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri dalam situasi kacau yang akan datang setelah dia melewati tiga tahap kesengsaraan Nirwana dan menguasai Pedang Surgawi Enam Dao dengan sembilan pola dao. Dengan bantuan darah Dewi Su dan esensi primordial naga leluhur yang disediakan oleh Long Chen, dia mungkin akan mampu mengalahkan bahkan seorang seniman bela diri alam kesengsaraan Nirwana tahap keempat. Lingki akhirnya menjadi orang lain yang memiliki kekuatan besar setelah Mosya Olang. Pada saat ini, di tengah serangannya yang ganas, Pedang Abadi Enam Jalan meletus dengan puluhan pedang ki yang membumbung tinggi. Ketajaman pedang ki tak terbendung. Awan kesengsaraan kuning darah yang besar benar-benar terkoyak oleh Lingki. Kekuatan Nirwana yang besar turun ke tubuh Lingki dan mulai menempa kembali daging dan darahnya, memberinya kekuatan yang lebih kuat. Kelahiran kembali, kekuatan Lingki meroket sekali lagi. Naik tiga kali berturut-turut. Ketika semua kekuatan Nirwana diresapi ke dalam tubuhnya, hal itu membawa perubahan besar. Darah Dewisu juga membuat kekuatannya berkembang sekali lagi. Esensi naga leluhur yang tersisa akhirnya memainkan perannya. Itu bercampur dengan darah Dewisu dan menghasilkan efek yang merangsang, menyebabkan kekuatan Nirwana Lingki akhirnya berkembang ke standar tahap ketiga alam kesengsaraan Nirwana sebelum akhirnya berhenti. Jika tidak, kesengsaraan Nirwana keempat kemungkinan besar akan terjadi. Jika kesengsaraan Nirwana keempat terjadi, Lingki pasti akan berubah menjadi abu. Melihat kekuatannya yang melonjak akhirnya berhenti, Longchen akhirnya menghela napas lega. Dia hampir takut setengah mati oleh Lingki. Pada saat ini, kekuatan Nirwana aneh di tubuh Lingki telah mencapai tingkat kesengsaraan Nirwana keempat. Dalam hal kekuatan Nirwana, Longchen telah menjadi yang terkuat setelah pertempuran dengan Lingki, melampaui Mosya Olang. Lingki juga mengikuti dari dekat di belakang Mosya Olang. Ketiganya masing-masing mewakili tiga istana kaisar. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah tiga jenius paling cemerlang dalam ratusan ribu tahun. 1612 Kesengsaraan Nirwana ketiga akhirnya sirna. Dewi di langit berbintang itu memegang pedang abadi enam dao di tangannya sementara semua orang menatapnya. Dia sedang menjalani transformasi terakhir. Di bawah kekuatan kelahiran kembali dari kesengsaraan Nirwana, setiap partikel dalam tubuh Lingki diperkuat dan ditata ulang. Darah Dewi Murni memang darah dewa. Transformasi ini memiliki efek yang sangat besar, mengubah tubuh Lingki ke arah dewa kuno. Vitalitasnya melimpah, kekuatannya melonjak, dan vitalitasnya kuat. Dia bahkan mengejar Longchen dan Mosya Olang. Dia akhirnya memenuhi keinginannya dan memperoleh kekuatan dan bakat yang patut dibanggakan. Itulah yang pantas dia dapatkan. Bagaimanapun, dia telah hidup di bawah bayang-bayang kaisar agung jiwa pedang terlalu lama. Ketika segalanya menghilang, dia menyembunyikan seluruh kekuatannya. Sama seperti Longchen, tidak ada yang bisa melihat betapa mengerikannya dia setelah dia menyembunyikan diri. Faktanya, perubahan itu ada di dalam, dan orang-orang di luar hanya bisa melihat perubahan temperamennya. Setelah membangkitkan darah Dewi Murni, setiap kerutan dan senyum Lingki menjadi lebih menawan. Dia seperti bunga teratai suci, membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Bersama dengan penampilan Longchen yang centil dan mendominasi, mereka membentuk perpaduan sempurna yang paling indah antara surga dan bumi. Ketika semuanya berakhir, hal pertama yang terlintas di benak Lingki adalah Longchen. Dia seperti anak kecil yang telah memperoleh hasil yang baik dan datang ke sisi Longchen dengan penuh semangat, dengan cemas menunggu pujian dari Longchen. Longchen menariknya ke dalam pelukannya dan menepuk-nepuk bokongnya yang kencang, menyebabkan Lingki cemberut genit. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak bisa menindasmu sesuka hatiku. Siapa tahu Lingkiku akan menyerangku seperti kesengsaraan nirvana. Longchen tertawa. Iya, jika kau menggangguku, aku akan menyerangmu dengan pedangku. Lingki cemberut dan berkata sambil tersenyum manis. Tugas ini akhirnya selesai. Di bawah tatapan iri orang banyak, Longchen membawa Lingki kembali ke empat pendekar pedang besar. Setelah hampir dua hari, mereka akhirnya menyelesaikan masalah darah Dewi Murni. Longchen dan Lingki menghabiskan waktu bersama, lalu ia bertanya kepada ahli pedang lingmu, Lingki sekarang adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Wilayah Kerajaan Timur sedang dalam keadaan mendesak, jadi aku berencana untuk membawa Lingki untuk melihatnya. Bagaimana menurutmu? Jika dulu, pendekar pedang lingmu pasti tidak akan setuju. Namun saat ini, dengan perlindungan Longchen dan kekuatan Lingki, luka mereka hampir sembuh total. Semua orang saling memandang dan membiarkan Lingki yang memutuskan. Master pedang bela diri melirik Longchen dengan marah, lalu berkata, karena garis keturunan Dewi Murni telah diaktifkan, maka mari kita buat persiapan terlebih dahulu. Dalam beberapa hari, Lingsi akan naik ke posisi Kaisar Agung Jiwa Pedang dan mengumumkannya kepada dunia. Setelah kamu pergi ke wilayah Kerajaan Timur, ingatlah untuk membawanya kembali. Longchen, kamu harus ingat untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada Lingki. Longchen hanya bisa mengangguk setuju. Jangan khawatir, ayah, aku juga sangat kuat sekarang, kata Lingki. Pergi dan ucapkan selamat tinggal pada ibumu. Pendekar pedang lingmu tidak peduli lagi dengan mereka. Sejujurnya, dia tentu saja tidak ingin Kaisar Roh Pedang meninggalkan istana Kaisar Roh Pedang. Bagaimanapun, Kaisar Roh Pedang sudah menjadi penguasa istana dan harus bertindak seperti seorang tuan. Namun, situasi saat ini istimewa dan Longchen terlalu kuat. Ahli Pedang Lingwu hanya bisa membiarkan mereka begitu saja. Dia lebih nyaman dengan Longchen. Setelah beres-beres, keduanya mengucapkan selamat tinggal pada Baiyuyun dan melangkah di jalan menuju istana Kaisar Beladiri Sejati. Untuk melewati istana Kaisar Beladiri Sejati, mereka harus menyeberangi laut bintang yang hancur. Sudah lama mereka berdua tidak berpergian sendiri. Kalau saja waktu tidak terbatas, mereka pasti lebih rela mewujudkan impian awal mereka untuk berkeliling dunia. Namun, kini setelah mereka bersama, mereka sadar bahwa itu sudah menjadi harapan yang muluk-muluk. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing, apalagi mereka punya jabatan tinggi masing-masing. Kebebasan sudah tidak ada lagi. Naik turunnya dunia menjadi tanggung jawab semua orang. Saat ini, kelangsungan hidup rakyat jelata lebih penting daripada apapun. Namun, Longchen dan Lingqi juga dapat menemukan kegembiraan yang mereka miliki di masa lalu di bawah tekanan berat. Meski jalan di depan akan sulit, itu tidak berarti mereka tidak bisa tersenyum. Dengan kecepatan mereka, tentu saja tidak ada masalah bagi mereka untuk bepergian. Saya telah memadatkan dua segel dao, salah satunya adalah segel dao pedang abadi. Pedang abadi adalah salah satu pedang dao. Pedang ini agung dan mengesankan. Pedang keadilan yang mengusir kejahatan, membuka dunia, dan melindungi dunia. Aku sendiri yang mengolahnya. Lingqi berada di pelukan Longchen saat mereka berdua berjalan melalui lautan bintang yang hancur. Tubuhnya yang lembut dan halus, manis dan lembut, menempel di tubuhnya sendiri. Longchen menenangkan pikirannya dan bertanya, apa segel dao kedua? Lingqi tersipu dan berkata, sejauh yang aku tahu, hal itu disebabkan oleh darah Dewi Murni. Untuk saat ini, sebut saja segel dao gadis murni. Ini adalah segel dao yang mengubah energi nirwana saya menjadi warna putih bersih. Ini cocok dengan segel dao pedang abadi. Energi gadis murni itu murni dan tanpa celah. Ini mengusir kejahatan dan memiliki efek menahan yang hebat pada energi kotor. Ini adalah sebagian dari kekuatan segel dao gadis murni. Bagian lainnya. Pada titik ini, Lingqi merasa agak sulit untuk berbicara. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Goda Longchen. Lingqi tersipu dan berkata, begitulah adanya. Aku juga merasa ini sangat aneh. Ini adalah jenis atribut Yin dan Yang. Ia dapat meminjam Yin dan Yang dari makhluk-makhluk yang kuat. Dan menghasilkan kekuatan pendorong yang besar. Bagi kita berdua, ia dapat mendorong energi nirwana kita untuk meningkat tajam tanpa menggunakan kultivasi. Kekuatan yang dihasilkan oleh Harmoni Yin dan Yang tidak memiliki kemampuan menyerang, tetapi ia dapat membantu energi nirwana untuk berkembang. Alasan mengapa aku mampu melewati tiga kesengsaraan nirwana berturut-turut dan menyerap kesengsaraan nirwana setiap saat adalah karena kekuatan yang dihasilkan oleh Harmoni Yin dan Yang. Dia menatap Longchen dengan kagum dan berkata, tentu saja, karakteristik asli gadis murni tidak sekuat ini. Jadi kurasa itu pasti ada hubungannya dengan tubuh naga leluhurmu. Pada titik ini, Lingqi tidak dapat lagi melanjutkan berbicara. Dia orangnya mudah tersinggung, jadi wajar saja kalau dia malu kalau bicara tentang hal ini. Tapi Longchen mengerti segalanya. Sejujurnya, karakteristik segel dao gadis biasa benar-benar tidak normal. Lapisan pertama mampu menghilangkan energi iblis dan jahat, tetapi lapisan kedua mampu menggunakan metode menyeimbangkan Yin dan Yang untuk menghasilkan lonjakan kekuatan nirwana. Itu benar-benar tak terbayangkan. Selain itu, Lingqi baru saja membangkitkan darah Dewi Murni dan baru saja membentuk segel dao gadis biasa, tetapi dia mampu menghasilkan lonjakan kekuatan seperti itu. Sebagai suami Lingqi, Longchen tiba-tiba merasa bahwa dunia ini sungguh indah. Di masa mendatang, ia memperkirakan bahwa bahkan tanpa roh surgawi, lonjakan energi nirwana akan lebih cepat daripada yang lain. Terlebih lagi, keduanya akan membaik pada saat yang sama. Memikirkan hal-hal indah, Longchen tidak bisa menahan tawa. Apa yang kau tertawakan? Kau benar-benar jahat. Lingqi kesal dan menepuk dadanya. Keduanya saling berpandangan. Setelah 10 tahun bekerja keras, mereka akhirnya menyaksikan momen paling membahagiakan. Perasaan ini tidak hanya sekadar, tetapi menyentuh hati mereka. Dengan seorang wanita cantik dalam pelukannya, apa hebatnya menaklukkan dunia? 1613. Wilayah Kerajaan Timur. Kali ini, mereka berpindah dari Istana Kaisar Jiwa Pedang ke wilayah Kerajaan Timur tanpa melewati Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Mengenai masalah wilayah Kaisar Timur, Longchen dapat dikatakan sangat khawatir. Kalau tidak, setelah bertarung selama 10 tahun dan akhirnya bertemu dengan Lingxi, bagaimana mungkin dia tidak terjerat selama beberapa hari lagi? Lingqi jelas ingin menghabiskan beberapa hari lagi bersama Longchen, tetapi dia lebih bijaksana. Dia tahu bahwa mungkin ada banyak orang yang menunggunya dan Longchen untuk diselamatkan. Hari ketika dia menjadi Kaisar Jiwa Pedang tentu saja berarti tanggung jawab yang lebih besar. Setiap orang harus bersikap dewasa dalam menghadapi bahaya. Faktanya, Longchen tidak pernah mengendur selama perjalanan. Tubuh naga leluhurnya memiliki tubuh fisik yang kuat dan kemampuan ilahi yang kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Setelah berubah menjadi bentuk naganya, dia pasti akan meletus dengan kekuatan tempur terkuatnya, tak terkalahkan di bawah tahap keempat alam kesengsaraan Nirvana, tetapi daya tahan pertempurannya tidak bagus, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan tempurnya saat dia dalam bentuk manusia. Tentu saja, bahkan tubuh naga leluhur dapat menggunakan artefak Dao. Dalam wujud manusia, kekuatan tempur Longchen juga sama menakjubkannya. Dia bisa menggunakan segel naga pembantaian dan meraj ilusi. Tentu saja, dia juga bisa menggunakan pedang pembunuh dewa, pedang lingki, dan pilar penjara iblis emas. Dengan kekuatan Longchen saat ini, dia dapat memobilisasi hampir semua pilar penjara iblis emas dalam bentuk manusia dan melepaskan kekuatan terkuat dari pilar penjara iblis emas. Namun, dia masih perlu menekan hati penguasa kota yang dizalimi, jadi dia hanya dapat menggunakan paling banyak 50 pilar. Pedang lingki masih misterius dan memiliki cara yang mematikan. Selain terobosan dalam kolom penjara iblis emas, Longchen juga mengalami terobosan dalam teknik daobawaan, seni pembantai dewa. Segel naga pembantaian dan fata morgana ilusi merupakan teknik daobawaan dari naga leluhur. Dan seni pembunuh dewa berasal dari pedang pembunuh dewa. Seni pembantaian dewa memiliki 33 ribu kata, dan tingkat kehalusannya cukup mengerikan. Bagaimanapun, potensi pedang pembunuh dewa begitu besar sehingga tidak dapat dikendalikan. Ketika Longchen menguasai segel daob pembantaian, dia akhirnya bersentuhan dengan seni pembantaian dewa yang sebenarnya. 33 ribu kata muncul dengan jelas di depan Longchen. Longchen tidak hanya meniru lintasan kata-kata, tetapi benar-benar dapat mengolah seni pembunuh dewa. Penyembunyian surga. Seni pembantai dewa yang aneh itu sebenarnya lebih sulit dipahami daripada seni daobawaan naga leluhur. Selama perjalanan, Longchen memahami seni pembantaian dewa dengan pemahamannya tentang daob pembantaian. Dengan bakatnya saat ini, dia memang sangat akrab dengan bagian pertama. Namun, menjelang akhir, karena pemahamannya tentang daob surgawi, dia untuk sementara tidak dapat memahaminya. Meski begitu, seni pembantaian dewa tetap sangat membantu Longchen. Pedang pembunuh dewa dengan hanya empat pola daob dan kolom penjara iblis emas adalah dua senjata pembunuh Longchen dalam wujud manusianya. Dalam hal kemampuan bertarung, selain dari dua kaisar agung yang misterius dan penguasa kota tragis yang mengerikan, Longchen tidak terkalahkan. Master Istana Naga Iblis mungkin merupakan orang terkuat di bawah tiga kaisar agung, namun kenyataannya, dengan garis keturunan Naga Iblis darah ungu, ia mungkin tidak akan mampu menampilkan banyak kekuatan tempur saat menghadapi leluhurnya. Oleh karena itu, Master Istana Naga Iblis lebih rendah dari Longchen. Namun, Longchen tidak berani lengah. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang tahanan dari alam dewa abadi. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Dia punya kemungkinan yang tak terbatas. Setelah beberapa hari perjalanan, Longchen dan Longchen akhirnya tiba di Istana Kaisar Dong. Karena sesuatu yang besar telah terjadi di Istana Kaisar Dong, suasana menjadi sangat ramai saat itu. Perbuatan Longchen telah menyebar ke seluruh tiga wilayah dan sembilan alam. Dia hampir menjadi seniman bela diri Naga terkuat. Dia telah mengalahkan empat Master Pedang Agung dan hampir tak terkalahkan. Orang seperti itu memiliki banyak koneksi dengan domen kerajaan timur, dan bahkan seluruh domen kerajaan timur bangga padanya. Bisa dibayangkan ketika Longchen dan Kaisar Agung Jiwa Pedang berikutnya tiba di Istana Kaisar Dong, mereka langsung menyebabkan keributan besar. Di luar susunan teleportasi, banyak sekali orang yang bersujud di hadapan Longchen. Kaisar bela diri suci. Longchen telah menjadi pilar seluruh domen Kekaisaran bela diri sejati. Tatapan penuh hormat dari orang-orang itu membuat Longchen menyadari pentingnya tanggung jawab. Longchen buru-buru meminta semua orang untuk berdiri. Saat ini, dia melihat banyak kenalan yang telah mendengar berita itu dan bergegas datang. Mereka semua adalah kenalan dari Istana Kekaisaran bela diri sejati, dan sekarang mereka semua berada di Istana Kaisar Dong. Mereka adalah Wen Ren Jingtau, Han Yun Sing, Namong Lai, dan Feng Zilin. Mata mereka penuh dengan kecemasan. Longchen melambaikan tangannya dan berkata, mari kita bicara di tempat lain. Saat dia menyapu mereka, mereka muncul di sudut lain Istana Kaisar Dong. Wen Ren Jingtau telah banyak membantunya, dan Namong Lai serta Han Yun Sing adalah orang-orang yang dihormati Longchen. Adapun Feng Zilin, dia kurang lebih memiliki hubungan yang rumit, tetapi dia mungkin telah mendengar tentang apa yang terjadi di Istana Kekaisaran Jiwa Pedang. Mereka tadinya mengira akan sedikit canggung, tetapi Feng Zilin tampak acuh-ta'acuh dan berdiri di samping tanpa mengatakan apapun. Lingqi pernah bersembunyi di tubuh Longchen sebelumnya, jadi dia tahu bahwa wanita cantik ini banyak berhubungan dengan Longchen. Ketika dia muncul, dia tanpa sadar memegang lengan Longchen, tampak kuas pada. Longchen segera mengesampingkan hal ini dan bertanya, Senior Wen Ren, Paman Han, Paman Namong, bagaimana situasi di wilayah Kerajaan Timur sekarang? Wen Ren Jingtau berkata dengan marah, saya baru saja menerima perintah untuk pergi ke Istana Kekaisaran Jiwa Pedang untuk mencari Anda. Saya tidak menyangka Anda akan kembali lebih dulu. Situasinya telah berubah. Perubahan apa? Longchen bertanya dengan cemas. Mungkinkah bahkan Kaisar bela diri sejati tidak dapat menahannya? Wen Ren Jingtau berkata, kali ini, Kaisar tidak datang. Aku tidak tahu mengapa, tetapi dia kembali ke Istana Kekaisaran. Tiga Marsial Venerable ada di sini, tetapi penguasa kota yang dirugikan bertindak lebih cepat dari yang diharapkan. Sebelum tiga Marsial Venerable tiba, mereka telah mengendalikan 16 prefektur. Kaisar tidak datang, dan tiga Marsial Venerable mencoba segala yang mereka bisa tetapi tetap tidak dapat menemukan akar pohon iblis, jadi mereka pergi untuk mencarimu. 16 Prefektur Kalau begitu, bukankah 16 dari 108 prefektur akan menjadi tanah kematian di dunia iblis bayangan tertinggi? Dengan kata lain, sedikitnya 5 juta orang akan berubah menjadi hantu. Mata Longchen langsung memerah dan napasnya memburu. Darahnya membara karena amarah. Aura naga yang mengerikan itu membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Chen, tenanglah. Lingki menyentuh lengannya. Longchen menarik napas dalam-dalam, tetapi kemerahan di matanya tidak memudar. Wen Ren Jingtau menghela napas lega dan berkata, setelah Kaisar dan yang lainnya kembali, mereka menemukan bahwa 16 prefektur semuanya telah berubah menjadi hantu. Untungnya, mereka kembali tepat waktu. Kalau tidak, seluruh wilayah kerajaan timur akan tamat. Di bawah kendali tiga marsial venerable, tanah kematian tidak terus meluas, tetapi tiga marsial venerable tidak dapat menemukan lokasi spesifik pohon iblis. Selama pohon iblis tidak hancur, bencana tidak akan berhenti. Itulah situasi umumnya. Bukannya Kaisar membuat kesalahan, tetapi pihak lain bergerak terlalu cepat. 1614 Adapun Kaisar Agung Zen Wu, Long Chen tahu bahwa dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Jika dia harus membelas segalanya, dia tidak akan punya cukup kekuatan lagi untuk menghadapi penguasa kota yang disalimi. Jadi, Long Chen tidak menyalahkannya. Ini hanya unjuk kekuatan oleh penguasa kota yang disalimi. Long Chen tertunda beberapa saat, tetapi dia tetap kembali. Bukan saatnya menyalahkan diri sendiri, tetapi menyelamatkan. Akan tetapi, setiap kali teringat kekejaman penguasa kota yang disalimi dan jutaan korban jiwa, amarah Long Chen tak kalah dahsyatnya dengan penindasan Istana Kaisar Roh Pedang. Itu semua adalah kehidupan yang hidup. Hilang begitu saja. Dia menahan amarahnya dan bertanya, apakah semua orang di Istana Kaisar tahu tentang bencana ini? Han Yun Sing berkata, setelah para ahli dari tiga wilayah dan sembilan alam kembali dari Istana Kaisar Roh Pedang, berita itu hanya ada di kalangan atas. Untuk menghindari kepanikan, mereka belum menyebarkannya. Namun dia memperkirakan hal itu akan segera terungkap. Sekarang, semua ahli Istana Dewa Beladiri telah dikirim. Tiga ribu istana telah mengirim lebih dari lima puluh juta orang ke domain empat kaisar. Sebagian besar ahli terkonsentrasi di perbatasan enam belas prefektur untuk melawan hantu yang baru muncul. Situasinya telah mencapai titik kritis. Namun lay berkata, yang terpenting sekarang adalah ketiga marsial venerable masih belum dapat menemukan sumbernya, jadi mereka ingin kita pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang dan memintamu untuk kembali. Karena kamu sudah kembali, cepatlah ke sana. Miliaran orang di wilayah Kerajaan Timur membutuhkan Anda. Long Chen tidak ragu-ragu. Setelah memahami rincian dari Wen Ren Jingtau, dia membawa lingki ke enam belas prefektur yang telah menjadi tanah kematian. Long Chen. Feng Zilin menghentikannya dan berbicara untuk pertama kalinya. Ada apa? Long Chen berbalik. Tidak apa-apa. Hati-hati. Ucap si cantik dalam angin, lalu menutup mulutnya. Baiklah. Long Chen menganggup dan membawa lingki bersamanya. Keduanya dengan cepat menghilang dari pandangan keempat orang itu, meninggalkan mereka saling memandang. Semakin kita berusaha mengejar seorang jenius, semakin tidak berdaya kita. Sebaiknya kita menjadi diri kita sendiri, kata Wen Ren Jingtau lemah. Saya merasa bangga padanya, kata Namong Lai sambil tersenyum. Emosi Long Chen sangat tidak stabil. Lima juta orang. Kalau saja penguasa kota orang-orang yang dizalimi tidak dibunuh secepatnya, dengan kekejamannya, berapa banyak lagi orang yang harus dibunuhnya sebelum ia merasa puas. Yang paling tidak bisa ditoleransi adalah bahwa di matanya, kehidupan rakyat jelata ini sama sekali tidak layak disebut. Mereka hanyalah alat baginya untuk meningkatkan kekuatan raja hantu. Tahanan alam ilahi ini benar-benar tidak memiliki kemanusiaan dan gila. Long Chen tidak tahan melihat lima juta orang mati. Baginya, setiap kehidupan itu berharga. Membunuh adalah cara untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, segel dao pembantaiannya melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Menggunakan formasi teleportasi kosmos, mereka berdua berteleportasi ke tempat yang paling dekat dengan 16 prefektur. Formasi teleportasi dari tiga domain berdaulat sangat padat. Ini adalah formasi teleportasi dari zaman kuno. Tidak seorang pun tahu cara membangunnya, atau cara menirunya. Seolah-olah mereka lahir dari langit dan bumi. Orang-orang dari tiga domain berdaulat hanya bisa menggunakannya. Setelah tiba di sini, bau busuk darah telah menyerang hidung mereka. Kekuatan tiga wilayah dan sembilan alam telah kembali untuk bersiap. Wilayah kerajaan timur merupakan wilayah pertama yang mengalami bencana. Selanjutnya, pasti akan ada banyak sekali orang yang akan mati dengan cara yang kejam. Keluarga mereka akan hancur berantakan. Tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung bencana yang mengerikan seperti itu, terutama setelah mereka meninggal. Mereka akan menjadi hantu dan melahap mayat teman-teman mereka. Sungguh tragis. Ini bukan jumlah yang kecil. 80 juta orang di dunia iblis yin tertinggi akan mati dengan kejam. Saat ini, 500 orang di wilayah kerajaan timur akan menderita bencana paling mengerikan. Hidup mereka seperti ternak, esensi kehidupan mereka dikuras oleh penguasa kota yang disalimi. Pria mengerikan yang berdiri dalam kegelapan itu pasti sedang menertawakannya saat ini. Hubungan antara Longchen dan penguasa kota yang disalimi lebih seperti pertaruhan, pertikaian. Dia menggunakan nyawa 5 juta orang untuk menunjukkan kekuatannya kepada Longchen. Tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa marahnya dia. Tak ada gunanya, tak peduli betapa menyakitkannya itu. Longchen menggertakkan giginya. Namun, ketika dia melihat tanah yang sunyi dan mematikan di hadapannya, hantu-hantu mengamuk, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berjuang di langit, menangis dan menjerit kesakitan, Longchen merasa bahwa dia benar-benar akan menjadi gila. Tidak ada seorang pun yang dapat tetap tenang setelah mengalami kejadian seperti itu. Ini adalah prefektur Neter. Ini adalah pertama kalinya Longchen berada di domain kekaisaran bela diri sejati. Penguasa kota orang-orang yang tersalimi pasti telah memilih tempat ini supaya dia melihatnya. Dia mengintimidasi Longchen. Pada saat ini, Longchen hampir gila, dan dia mengeluarkan raungan marah. Chen, Chen, Lingqi memeluknya erat, mendekap kepalanya dalam pelukannya, dan menenangkannya dengan isak tangis. Tenanglah, tenanglah, oke. Masih banyak orang yang membutuhkanmu untuk diselamatkan. Kau tidak boleh menjadi gila sebelum menang, kata Lingqi dengan cemas. Longchen menggigit bibirnya. Ayo, Lingqi. Ayo masuk dan hancurkan pohon iblis terlebih dahulu. Pohon iblis adalah sumber kutukan kematian. Semua ahli istana kekaisaran bela diri sejati ditempatkan di perbatasan 16 prefektur. Tiga yang mulia bela diri memimpin hampir semua ahli di atas alam kesengsaraan nirvana tingkat ketiga untuk melakukan perjalanan melalui 16 prefektur, mencari sumber pohon iblis. Longchen tiba. Para ahli yang menjaga perbatasan terbangun dengan kaget. Mereka menangis bahagia saat melihat Longchen tiba. Wajah semua orang dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Barangkali, di antara mereka, beberapa kampung halaman mereka ada di sini. Misalnya, Yesuan dan yang lainnya, kampung halaman mereka ada di prefektur Neter. Pada saat ini, segalanya hancur. Apa gunanya menangis? Apa gunanya marah? Hanya pertempuran? Hanya kemenangan? Longchen menggertakkan giginya. Saat para murid dengan hormat mengantarnya pergi, dia membawa Lingqi ke medan perang yang tandus. Di depan mereka, racun itu bergolak seperti binatang raksasa, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Asap hitam pekat itu tak berujung. Di bawah pengaruh racun, manusia asli telah menjadi hantu. Rantai besi tumbuh dari tubuh mereka, dan wajah mereka berubah menjadi hijau karena taring. Mereka sangat lapar, dan mereka mulai saling membunuh. Mereka kehilangan akal, dan mereka mulai memakan daging dan darah rekan-rekan mereka. Ini adalah dunia tempat hantu berkeliaran bebas. Longchen dan Lingqi bergegas masuk. Mari kita cari tiga marsial venerable terlebih dahulu, lalu pikirkan cara untuk menghancurkan pohon iblis. 16 prefektur meliputi area yang sangat luas, tidak akan mudah untuk menemukan satu pohon pun. Longchen menenangkan diri dan menganalisis. Setelah maju beberapa puluh kilometer, Lingqi tiba-tiba berhenti. Sudah ada beberapa spektre di tanah di bawahnya. Ada apa? Tanya Longchen. Lingqi tidak menjawab. Dia melepaskan kekuatan nirvana putih bersih, dan menemukan bahwa racun itu tampaknya telah disingkirkan oleh surga. Keterkejutan Longchen berubah menjadi kegembiraan. Kekuatan Gadis Murni 1615 Dalam kegembiraannya, Longchen menangkap makhluk hantu dari bawah. Lepaskan kekuatan nirvanamu ke dalam tubuhnya, kata Longchen dengan suara rendah, menahan kegembiraannya. Lingqi mengerutu sebagai tanda terima kasih. Ia mengulurkan jari-jarinya yang indah, dan kekuatan putih susu Dewi Nirvana mulai mengalir ke dalam makhluk hantu yang sedang berjuang itu. Ketika kekuatan nirvana memasuki tubuhnya, makhluk hantu itu menjerit kesakitan. Namun, Longchen menyadari bahwa rantai di tubuhnya benar-benar hancur. Penampilan makhluk hantu itu juga menyusut dengan cepat. Wajah dan taringnya yang hijau mulai menghilang, dan dalam sepersekian detik, ia benar-benar kembali ke bentuk manusianya. Kekuatan Dewi Nirvana milik Lingqi begitu murni dan suci. Kekuatan itu benar-benar memiliki efek penangkal yang kuat terhadap kutukan jahat. Tiang penjara iblis emas juga merupakan kekuatan yang benar, tetapi hanya memiliki kekuatan penghancur. Tiang ini tidak memiliki efek pemulihan seperti ini. Ini adalah seorang lelaki tua. Ketika kekuatan jahat di tubuhnya benar-benar hilang, dia benar-benar terbangun perlahan. Ketika dia melihat Longchen dan Lingqi, dia benar-benar tercengang. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya lelaki tua itu dengan kaget. Dia menunduk dan menyaksikan pemandangan tragis di bawahnya, yang juga membuat air mata panas mengalir di wajahnya. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan air mata panas. Longchen dengan gugup memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa tubuh lelaki tua itu telah menua lebih parah. Seolah-olah dia telah kehilangan seratus tahun kehidupan. Setidaknya seratus tahun. Dia tidak bisa menjelaskan apapun kepada lelaki tua ini, jadi dia hanya bisa membawanya ke kerajaan dewa terlebih dahulu. Ketika dia sudah di sana, dia berkata kepada Lingqi dengan gembira. Kekuatan nirvanamu dapat menghilangkan kutukan, tetapi kekuatan kutukan penguasa kota yang disalahkan, selain mengubah orang menjadi makhluk hantu, juga melahap kekuatan hidup mereka. Meskipun dapat dipulihkan, itu juga akan kehilangan sebagian dari hidup mereka. Tidak ada cara bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Meski begitu, ini tetap merupakan titik balik yang besar. Longchen memeluk Lingqi dengan gembira dan mencium pipinya dengan erat. Kamu sangat hebat. Kau memang istriku. Dia tidak pernah menyangka darah Dewi Nirwana bisa punya efek seperti ini. Mungkin ini akan menjadi titik balik yang besar ke arah yang lebih baik. Lingqi secara tidak sengaja menemukan bahwa dia memiliki kemampuan ini. Sejujurnya, dia jauh lebih bahagia daripada Longchen. Bagaimanapun, keinginannya adalah untuk membantu Longchen. Pada saat ini, dia menyadari betapa berharganya dirinya. Longchen tidak membiarkan kegembiraannya menguasai dirinya. Dia berkata, sayangnya, Anda hanya satu orang, dan energi kelahiran kembali Anda terbatas, jadi Anda tidak dapat menggunakannya secara berlebihan dan merusak fondasi Anda. Saat ini, pohon iblis belum dimusnahkan, dan sejumlah besar hantu masih diproduksi. Tanpa kendali sistem, bantuanmu sendiri tidak akan efektif. Chen, pergilah cari pohon iblis itu. Aku akan menyelamatkan mereka. Apa tidak apa-apa? Lingqi harus berkata. Longchen menggelengkan kepalanya. Itu tidak pantas. Sepuluh Raja Hantu Agung itu sulit ditangkap. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Jika mereka tahu kau punya kekuatan seperti itu, aku khawatir mereka akan membalas dendam dan melenyapkanmu. Jadi aku harus selalu berada di sisimu. Tanpa kendali sistem, kau tidak akan bisa menyelamatkan banyak orang. Pertama, ikuti aku untuk menebang pohon iblis, lalu biarkan kekuatan istana kekaisaran menguasai 16 prefektur. Lalu, kita akan melakukan langkah terakhir. Tidak peduli apa, ini adalah penemuan terbesar dalam perang ini. Kemunculan Lingqi berarti mereka yang telah dikutuk menjadi hantu memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Meskipun tidak dapat menyelamatkan semua orang, setidaknya dapat menyelamatkan sebagian besar dari mereka. Jadi Lingqi sangat berharga. Longchen harus melindunginya karena dia adalah kunci bagi jutaan orang untuk mendapatkan kembali kehidupan mereka. Ikuti aku dulu. Longchen tidak membiarkan kegembiraannya menguasai dirinya. Tunggu. Saat Longchen hendak berangkat, Lingqi menghentikannya. Dia berkata, dengan kepekaanku terhadap racun, aku bisa merasakan secara kasar dari mana asalnya. Longchen benar-benar ingin mencubit wajahnya hingga meledak. Kemampuannya datang di waktu yang tepat. Sementara tiga marsial venerable masih putus asa mencari pohon iblis di 16 prefektur, Lingqi memimpin jalan dan membawa Longchen ke bagian terdalam dari 16 prefektur. Selama mereka membasmi pohon iblis terlebih dahulu dan kemudian menguasai 16 prefektur, akan tiba saatnya Lingqi dapat memulihkan sebagian besar orang. Wilayah Kekaisaran Beladiri sejati sangat luas dan tak terbatas. Ada 108 prefektur di wilayah Kekaisaran Timur. Di antaranya, 16 sangat luas dan tak terbatas. Namun, Longchen sudah berada di puncak tiga wilayah dan sembilan alam. Kecepatannya sangat mencengangkan. Orang biasa bahkan tidak bisa melihat naga leluhur humanoid dengan mata telanjang. Jika bukan karena fakta bahwa Lingqi membutuhkan sejumlah waktu untuk mengidentifikasi sumber racun itu, kecepatan Longchen akan jauh lebih mengerikan. Dia juga ingin segera menyelamatkan orang-orang. Kehidupan satu orang tidaklah berarti, tetapi kehidupan jutaan orang bahkan lebih penting. Berapa banyak orang yang sanggup menanggung perpisahan dengan keluarga mereka dan penderitaan rakyat. Meskipun Longchen bukanlah penyelamat dunia, tanggung jawab sangat membebani hati setiap orang dan tidak dapat diabaikan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan menyumbangkan kekuatannya. Dia tidak akan menyesal. Xiao Xi, kita baru saja menikah, tapi aku membawamu ke tempat terkutuk ini. Apa kau membenciku? kata Longchen dengan mata menyipit saat dia menghadapi racun itu. Tidak, kamu akan selalu menjadi pahlawan besar di hatiku. Satu-satunya keinginanku adalah berada di sisimu dan membantumu. Keinginanku sudah terpenuhi, jadi aku sangat bahagia. Longchen tersenyum. Gadis ini adalah seseorang yang akan dicintainya selama sisa hidupnya. Kita tidak ingin dilahirkan pada hari, bulan, dan tahun yang sama. Kita hanya ingin mati pada hari yang sama. Bersamamu, aku tidak menyesali hidup ini. Seberapa besar kasih sayang yang mereka miliki satu sama lain hingga sejauh ini. Kecantikan itu buruk, menaklukkan dunia. Biarkan waktu luang dan pelarian mati. Setelah sekitar setengah hari, mereka telah memasuki kedalaman 16 prefektur. Mereka tidak lagi berada di wilayah prefektur Neter. Saat mereka mendekati pohon iblis, Longchen tiba-tiba menyadari bahwa ada pertempuran sengit di depan. Dia bertukar pandang dengan lingki. Hanya ada satu kemungkinan pertempuran di sini. Tiga Marsial Soverein dan sepuluh Ghost King. Saat memikirkan hal ini, Longchen menggunakan kecepatan tercepatnya dan bergegas ke arah itu seperti embusan angin. Racun di sepanjang jalan meledak dan mundur. Orang-orang yang sedang bertempur menoleh dengan kaget ketika mendengar ledakan sonic yang mengerikan itu. Mereka melihat seorang pemuda tampan memegang tangan seorang gadis cantik saat mereka turun ke medan perang. Di satu sisi ada Wen Ren Si dan Lin Junyao dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, bersama dengan para ahli kesengsaraan Nirvana tingkat ketiga lainnya. Orang-orang ini semua mengenal Longchen. Ketika Longchen menjadi Kaisar Beladiri Suci, mereka memberinya nilai tinggi di babak kedua ujian. Di sisi lain ada enam raja hantu. Ketika musuh lama bertemu, mata mereka menyalah karena kebencian. 1616 Yang membuat Longchen merasa sedikit tidak nyaman adalah kenam raja hantu ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia pertama kali melihatnya. Sebelumnya, Wen Ren Si masih bisa melawan beberapa raja hantu sendirian, tetapi hari ini, dia melawan dua raja hantu sendirian. Dia telah mencapai batasnya dan dalam bahaya. Lin Junyao juga bertarung dengan dua raja hantu. Dua raja hantu lainnya sangat kuat. Menghadapi lebih dari selusin seniman bela diri alam nirvana ketiga, mereka benar-benar mampu mengatasinya dengan mudah. Beberapa seniman bela diri sudah terluka parah, tetapi untungnya, tidak ada korban jiwa. Si kecil, bantulah kedua marsial venerable itu, Longchen memberi tahu lingki dan muncul di hadapan belasan seniman bela diri alam nirvana ketiga. Penampilan Longchen membawa harapan besar bagi tim yang hampir dikalahkan. Sebagian besar orang di sini telah melihat penampilan Longchen di istana Kaisar Roh Pedang. Dengan kekuatan Longchen semua orang pasti akan teratasi. Meskipun dia tidak berubah menjadi wujud naga sucinya, itu sudah cukup untuk menghadapi raja-raja hantu ini. Kedua raja hantu itu bertubuh kekar dan kuat. Mereka memiliki wajah dan taring berwarna hijau, dan mulut mereka mengeluarkan lendir hijau. Pada saat ini, mereka melancarkan serangan hebat terhadap para seniman bela diri istana Kekaisaran. Longchen turun tangan. Apakah kamu sedang mencari kematian? Di bawah kekuatan mengerikan Longchen, pedang pembunuh dewa di tangannya menebas dengan satu tangan. 81 sinar pedang melesat keluar dan langsung meluas menjadi ratusan meter aura pedang. Dengan dukungan segel dao pembantaian, pedang seni tanpa kata itu langsung mencabik-cabik tubuh bagian atas raja hantu menjadi berkeping-keping. Raja hantu yang telah lama diperangi semua orang dikalahkan oleh Longchen dalam satu gerakan. Kembali di alam bayangan, Longchen ditekan oleh Raja Cujiang sampai-sampai dia tidak bisa bergerak. Semua orang berhenti dan menatap Longchen dengan ngeri. Pada saat ini, raja hantu lain dengan tubuh yang lebih besar menerkam ke arah Longchen. Bersaing denganku dalam hal kekuatan. Longchen menyingkirkan pedang pembunuh dewa. Ketika raja hantu mendekat, kecepatannya langsung melonjak, dan dalam waktu singkat, dia berada di belakang raja hantu. Raungan naga meledak. Longchen meninju dan kekuatan mengerikan itu langsung menembus kepala raja hantu. Xiaochen kemudian berputar, dan kaki naganya yang kuat menghantam raja hantu ke tanah, menciptakan kawas selebar seratus meter. Lendir hijau meledak, dan bau menjijikan menyebar. Kedua raja hantu itu langsung kehilangan kemampuan untuk bertarung. Jadi bagaimana jika keluarga Jie sudah dekat dengan tingkat keempat nirvana? Mereka masih disiksa oleh Longchen. Di sisi lain, pedang ki abadi enam jalur lingki mendatangkan malapetaka, menyebabkan dua raja hantu menjerit mengerikan saat tubuh mereka terbakar dengan api putih. Enam raja hantu langsung dikalahkan. Jangan biarkan mereka pergi. Longchen mengingatkan dengan keras. Namun tiba-tiba, api hitam menyembur dari tubuh ke enam raja hantu. Saat api itu padam, kenam raja hantu itu telah menghilang sekali lagi. Kecepatan melarikan diri mereka lebih cepat dari apapun. Makhluk terkutuk ini tidak akan pernah bisa dibunuh. Longchen merasa sakit kepala. Pada saat ini, dia berkumpul dengan dua marsial venerable. Yang lainnya menatap Longchen dengan kagum. Apakah ini masih Longchen yang sama yang membiarkan mereka menunjuknya dan memberinya nilai? Dia terlalu menakjubkan. Dengan bantuan lingki, Wen Ren Xi dan Lin Junyao tidak terluka. Mereka menatap lingki dengan kaget. Ini, apakah ini potensi darah Dewi Su? Baru beberapa hari dan Anda sudah berada di tingkat ketiga nirwana. Dan kau bahkan sudah menguasai pedang abadi enam jalan dengan sembilan pola dao. Lingki tersenyum manis saat seseorang memujinya. Semua ini berkat Chen. Sungguh murah hati. Longchen tiba, melihat sekeliling, dan berkata, mengapa kita diserang di sini? Lin Junyao berkata, kami sedang mencari pohon iblis. Racun di sini sangat tebal, jadi seharusnya berada di dekat sini. Lingki mengangguk. Memang dekat. Kalau tidak, Raja Hantu tidak akan muncul. Bagaimana kamu bisa sampai di sini secepat ini? Wenren si baru saja mengirim Wenren Jingto untuk mencari Longchen. Saya sampai di sini lebih dulu. Bukankah ada tiga marsial venerable? Dimana Yefutu? Longchen bertanya. Yefutu tidak berhubungan baik dengan kita, tetapi dia telah mengakui kesalahannya. Malapetaka telah datang, dan Kaisar telah memaafkannya. Sekarang, dia seharusnya memimpin orang-orangnya untuk mencari pohon iblis. Wenren si berkata dengan nada meremehkan. Dulu, Yefutu mampu menekan Longchen, namun kini ia hanya bisa mengaguminya. Dalam menghadapi bahaya besar, dendam pribadi hanyalah masalah kecil. Longchen tidak ingin repot-repot dengannya, dan karena ada begitu banyak orang di sekitar, dia berkata, si kecil dapat menemukan lokasi pasti pohon iblis. Semua orang, berhati-hatilah dan ikuti aku. Kita akan menghancurkan pohon iblis ini terlebih dahulu. Wenren si dan Lin Junyao saling memandang dan mengangguk. Longchen sudah memiliki kekuatan tempur yang menyamai status kaisar bela diri suci, jadi tidak menjadi masalah baginya untuk memimpin tiga yang mulia bela diri. Dengan Lingki memimpin jalan, kelompok itu terus maju. Longchen belajar banyak tentang perubahan di wilayah kerajaan timur dari Wenren si. Tepat saat dia hendak memberitahu mereka kabar baik dari Lingki, seseorang datang dari samping. Itu adalah Yefutu dan lima kultifator Nirvana Tribulation tingkat ketiga di belakangnya, termasuk hallmaster dari Kuilhan Wu. Kelompok itu segera melihat Longchen. Di antara mereka, kepala balai Kuilhan Wu dan Yefutu belum pernah melihat penampilan mengerikan Longchen di istana Kekaisaran Roh Pedang, namun perbuatan Longchen telah menyebar ke seluruh dunia, jadi mereka pasti tahu. Setelah melihat Longchen, Yefutu berbalik dan pergi tanpa berkata apapun. Kembalilah, kata Longchen dingin. Yefutu berhenti sejenak, lalu memimpin kelompok itu ke Longchen. Meskipun kepala balai Kuilhan Wu dan yang lainnya sangat tidak bersedia, mereka tetap membungkuk. Mereka menghormati Longchen, Kaisar Bela Diri Suci. Bencana dunia lebih penting daripada dendam pribadi. Wilayah Kerajaan Timur telah mengalami perubahan seperti itu, dan sepuluh raja hantu bersembunyi di sini. Semua dendam kini telah hilang. Jangan berkeliaran dan membuat diri kalian mendapat masalah. Kita akan membasmi pohon iblis sekarang. Jika Marsial Soverein Ye tahu apa yang penting, ikutlah denganku. Longchen tidak ingin mengungkit dendam lama dengannya. Dibandingkan dengan peristiwa besar di wilayah Kerajaan Timur, dendam kecil Yefutu tidak ada apa-apanya. Ya, Kaisar Bela Diri Suci. Yefutu menundukkan kepalanya. Bayangan Buddha yang tersenyum sudah tidak ada lagi. Longchen menyadari matanya suram. Mungkin dia telah dipenjara oleh Kaisar Agung Zenwu terlalu lama, jadi dia merasa kesal. Itu wajar saja. Namun, jika dia melampiaskan kekesalannya pada peristiwa besar seperti itu, Longchen tidak akan membiarkannya pergi. Ikuti aku, kata Longchen. Kelompok itu bergerak maju dengan cepat. Longchen membutuhkan tiga penguasa Bela Diri untuk menguasai alam hantu di 16 prefektur, jadi dia harus menjelaskan tentang Lingqi terlebih dahulu. Dalam perjalanan, dia menjelaskan dengan jelas tentang darah Dewi Su milik Lingqi. Mendengar berita ini, semua orang sangat gembira. Bahkan kepala balai Kuil Hanwu, meskipun tidak menyukai Longchen, sangat gembira mendengar bahwa ada cara untuk menyelamatkan dunia. Lagipula, Istana Kaisar Dong juga merupakan bagian dari Istana Kekaisaran Zenwu. Hanya Yefutu yang tampak acuh tak acuh. 1617 Ketika pohon iblis dibasmi, kerahkan para murid Istana Dewa Bela Diri untuk menguasai 16 prefektur. Lingqi dapat menyelamatkan semua makhluk hidup, kata Longchen dengan suara yang dalam. Wen Ren Xi adalah seorang yang mulia dan berbudiluhur, tetapi ketika dia melihat jutaan orang meninggal, matanya memerah dan dia dipenuhi dengan kemarahan. Ketika dia mendengar bahwa Lingqi memiliki kekuatan seperti itu, dia sangat terkesan dan berkata dengan gembira, Kaisar muda, dan Nona Lingqi, kalian masih sangat muda, tetapi kalian memiliki pikiran dan kemampuan seperti itu. Wen Ren Xi sangat terkesan. Jika ada sesuatu di masa depan, kirim saja saya untuk melakukannya. Selama saya masih hidup, saya tidak akan mundur. Lin Junyao juga sama. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tekat di matanya terlihat jelas. Para seniman Bela Diri Kesengsaraan Nirvana kelas 3 lainnya juga sepenuhnya diyakinkan oleh Longchen. Setiap orang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat biasa. Mereka yang memberontak dan menyimpan niat jahat tidak akan dikasihani bahkan jika mereka mati. Longchen mengucapkan kata-kata aneh ini sebelum bergerak lagi. Kelompok itu maju dengan anggun, dan racun di hadapan mereka menjadi semakin tebal. Itu adalah hutan daerah hantu. Ini adalah tempat yang Longchen kenal. Ketika dia memperoleh warisan pembunuh dewa, dia bersembunyi di tempat ini untuk berkultivasi. Ini adalah hutan yang sangat luas dan tak terbatas. Longchen tidak menyangka bahwa pohon iblis akan tersembunyi di tempat seperti itu. Seluruh hutan domain mengerikan dipenuhi dengan pohon-pohon iblis. Dan lingki, racun itu tidak berani mendekat sama sekali. Kelompok itu mencapai kedalaman hutan daerah hantu tanpa hambatan apapun. Longchen mendongak. Di depannya, ada penghalang iblis hitam dan merah, mirip dengan daerah iblis angin dan salju dari alam iblis bayangan, berdiri di tengah hutan. Di dalam penghalang iblis, pohon iblis yang tampak seperti gadis hitam telanjang sedang menari di dalamnya. Mereka melihat hal semacam ini lagi. Kalau bukan mata penguasa kota yang tersalimi, lalu apa lagi? Melalui penghalang iblis, kelompok itu tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, ketika mereka melihat sumber kejahatan ini, semua orang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Sepuluh Raja Hantu Agung mungkin akan muncul. Aku akan menghancurkan penghalang iblis ini. Ketiga Marsial Venerable, bersiap untuk bertarung. Lingki, tetaplah bersama seniman bela diri lainnya dan lindungi mereka. Pastikan semua orang aman, perintah Longchen. Ya, semua orang mendengarkan perintah itu. Lingki bahkan lebih senang, karena Longchen tidak melindunginya, tetapi memberinya tugas yang sangat penting ini, ini adalah tanda kepercayaan. Setelah memberi perintah, Longchen bergerak maju dengan tegas. Di bawah panggilannya, lima puluh kolom penjara iblis emas tiba-tiba muncul dan menekan langit dan bumi. Lima puluh naga emas bercakar lima melingkari lima puluh pilar penjara iblis emas dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dalam sekejap, semua racun itu lenyap. Cahaya kemasan meledak dari tubuh Longchen, menembus langit. Kekuatan ilahi muncul kembali. Semua seniman bela diri memiliki kekaguman di mata mereka. Mengubah. Sebanyak lima puluh kolom penjara iblis emas di bawah kendali Longchen, mula-mula menyusut, lalu bergabung, membentuk satu kolom penjara iblis emas. Itu bukan perpaduan, tetapi kombinasi. Petir emas melingkupi semua kolom penjara iblis emas menjadi satu. Lima puluh naga mistis mengelilingi pilar penjara iblis emas, memancarkan aura agung. Tatapan mata Longchen dingin. Dengan pilar penakluk iblis emas di tangannya, dia menampakkan senyum dingin. Penguasa kota orang-orang yang disalimi, hantu tua. Longchen mengangkat tinggi kolom penjara iblis emas. Kalian masih belum mau keluar. Tepat saat Longchen mengatakan ini, total sembilan raja hantu muncul dari dalam penolak iblis, menatap Longchen dengan mata haus darah. Sembilan raja hantu yang hebat, sangat menakutkan. Semua orang merasa sedikit takut. Tetapi melihat Longchen, pilar ini, berdiri dengan berani di depan mereka, tidak ada seorang pun yang takut. Ketiga marsial honorable keluar bersama-sama, berdiri di samping Longchen. Saat raja hantu bergerak, bibir Longchen melengkung membentuk senyuman dingin. Katanya, aku akan urus berenam, kalian bertiga, masing-masing ambil satu. Ketiga marsial honorable terkejut. Jika mereka masing-masing melawan dua orang, dan Longchen melawan tiga orang, mungkin akan lebih baik. Namun, Longchen memiliki keberanian, jadi mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakannya. Kebencian. Gairah. Nyeri. Pada saat ini, terdengar ledakan keras. Longchen mewakili jutaan manusia, mengumpulkan kekuatan iman mereka ke dalam tubuhnya. Pilar penjara iblis emas mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saya ingin melihat apakah tubuh abadi kalian benar-benar abadi. Pada saat ini, Longchen tidak ragu-ragu. Dengan pilar penjara iblis emas yang ganas di tangannya, dia seperti binatang purba saat dia bergerak keluar. Dari sembilan raja hantu, enam langsung pergi untuk menghadapi Longchen. Longchen sangat marah, dan kolom penjara iblis emas pun runtuh. Sembilan naga melahap surga. Ketika kolom penjara iblis emas runtuh dengan kekuatan yang mengerikan, keenam raja hantu bersama-sama menangkisnya. Ledakan. Pada saat ini, dua raja hantu langsung berubah menjadi debu oleh kekuatan Longchen, jatuh ke dalam penolak iblis. Mereka tidak mati. Mata Longchen merah. Kolom penjara iblis emas tersapu lagi. Tujuh raja hantu yang tersisa melolong. Aku tahu kau sedang memperhatikan. Longchen meraung. Hati-hati, aku akan membalas dendam. Selama aku tidak mati, bahkan jika kau hidup kembali, bahkan jika kau kuat, dengan potensiku, suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu. Jika kau membuatku marah, jangan biarkan aku hidup. Ingat sumpahku hari ini. Jika kau berani menyentuh umat manusia, jika kau berani menyentuh orang biasa, aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Pada saat ini, kolom penjara iblis emas meledak dengan kekuatan puncaknya, dan hancur berkeping-keping lagi. Keempat raja hantu itu bertahan dengan panik. Formasi penjara setan emas. Ketika gerakan ini dilakukan, bayangan tongkat yang ganas itu benar-benar mengurung empat raja hantu besar. Kerumunan hanya bisa menyaksikan empat raja hantu besar itu dihancurkan menjadi berkeping-keping oleh pilar penjara iblis emas milik Long Chen yang mengamuk. Serangan tongkat terakhir, Long Chen mendarat di penolak iblis, dan seketika, penolak iblis meledak. Minggir. Long Chen meraung. Ketiga marsial honorable itu buru-buru mundur. Long Chen menggunakan sisa-sisa pilar penjara iblis emas untuk menyapu, dan tiga raja hantu yang tersisa meledak di langit. Langit dipenuhi dengan partikel hitam yang menghujani. Banyak sekali orang yang menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, lalu menelan ludah mereka. Di mata mereka, Long Chen sudah merupakan eksistensi seperti dewa. Pada saat ini, demon repelen meledak, dan demon repelen hitam merah menghilang. Yang muncul di depan semua orang adalah pohon hitam yang mempesona. Ini mungkin pohon, tetapi lebih mirip gadis hitam telanjang. Sosok gadis itu bagaikan iblis, menggoda, dan daya tariknya tak ada habisnya. Long Chen segera menatap matanya, tetapi menyadari bahwa matanya kosong. Jantungnya. Seseorang berseru. Long Chen buru-buru menoleh dan melihat ada seseorang di hatinya. Itu adalah seseorang yang dikelilingi oleh urat-urat hitam. Untuk sesaat, dia tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, tetapi dia bisa merasakan aura yang kuat datang dari orang itu. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa hanya ada sembilan raja hantu yang muncul tadi. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Kiten, kalau jurus penguasa kota orang-orang yang dizalimi itu tujuannya adalah untuk menambah kekuatan para raja hantu. Raja hantu ini adalah inti dari pohon iblis, dan juga jantung dari gadis yang mempesona itu. 1618. Sembilan raja hantu semuanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan luar biasa dari kolom penjara iblis emas milik Long Chen. Semua orang mengerti betapa kuatnya sembilan raja hantu itu. Sebelumnya, mereka tidak punya cara untuk menghadapi dua raja hantu. Adapun Wen Ren Xi dan Lin Junyao, sebagai yang mulia bela diri, mereka hanya bisa berhadapan dengan dua raja hantu. Sementara tiga marsial venerable bahkan tidak dapat mengalahkan lawan pertama mereka, Long Chen tidak hanya berhasil menghancurkan penghalang iblis, tetapi dia juga telah menghancurkan sembilan raja hantu. Mengenai apakah dia benar-benar bisa membunuh mereka, Long Chen tidak berdaya. Ini karena dibawah kendali penguasa kota yang dizalimi, kemampuan generasi mereka terlalu kuat. Saat itu, dinasti itu telah dihancurkan berkeping-keping oleh Long Chen, tetapi mereka masih selamat, apalagi sepuluh raja hantu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah membasmi pohon iblis sesegera mungkin. Tiga marsial venerable dan ahli lainnya menghentikan serangan mereka dan menunggu Long Chen melancarkan serangan terakhir pada pohon iblis. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan sekeliling mereka untuk mencegah sepuluh raja hantu muncul lagi. Long Chen memegang pilar penjara iblis emas di tangannya dan melangkah maju dengan tegas. Tatapan matanya dingin. Di depannya, di jantung pohon iblis, ada seorang pria pendek dan gemuk yang tubuhnya ditutupi oleh pakaian hitam. Dia dikelilingi oleh urat-urat hitam yang tebal, dan jantungnya berdetak tanpa henti, seperti jantung sungguhan. Hal ini mengingatkan Long Chen pada hati penguasa kota yang teraniaya di kerajaan dewanya. Itu juga seseorang, dan itu adalah seorang wanita muda cantik berpakaian biru. Apa sih sebenarnya penguasa kota yang tersalimi itu? Ketika Long Chen berinteraksi dengannya, dia bersikap sangat ramah. Namun, saat dia berada di alam bayangan iblis, Long Chen menyadari bahwa dia adalah iblis sejati. Kolom penjara iblis emas, yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan, berputar di tangannya. Long Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada pohon iblis. Tepat saat semua orang menahan nafas dan menunggu serangan terakhir Long Chen, ketika semua orang lengah, mata salah satu dari tiga Marsial Venerable, masakre Marsial Venerable, tiba-tiba meledak dengan cahaya berdarah yang kuat saat dia menyerbu ke arah lingki. Kamu, Futu. Wen Ren Xi dan Lin Junyao sama-sama terkejut. Mereka buru-buru mengejar Ye Futu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Futu bertindak begitu gila, tindakannya yang tiba-tiba jelas bukan hal yang baik. Terlebih lagi, dia memiliki dendam terhadap Long Chen. Orang yang menjadi target Ye Futu adalah lingki. Tidak seorang pun tahu alasannya. Bahkan, kepala balai kuil Han Wu pun tercengang. Dia berdiri tepat di sebelah lingki, dan dia lebih dekat dengan lingki. Dia bisa melihat dengan jelas tatapan mata Ye Futu yang haus darah tak terbayangkan. Serangan mendadak Ye Futu pada lingki membuat semua orang khawatir. Lingki adalah cinta sejati Long Chen dan kelemahan fatal Long Chen. Apakah Ye Futu ingin menaklubkan lingki dan mengincar Long Chen? Tidak seorang pun tahu, tetapi itu ada hubungannya dengan Long Chen. Tetapi saat ini, Long Chen sedang bersiap untuk berhadapan dengan pohon iblis. Pada saat kritis ini, Lingki yang selalu waspada, merasakan niat membunuh Ye Futu. Dia sebenarnya sangat pintar. Dia tahu bahwa Ye Futu dan Long Chen tidak berhubungan baik, jadi ketika dia bergerak, dia langsung waspada. Ye Futu belum pernah melihat lingki beraksi sebelumnya. Lingki pernah berhadapan dengan raja hantu sebelumnya. Jika dia melihat lingki beraksi, dia pasti tidak akan begitu ceroboh. Tepat saat Ye Futu mengulurkan cakarnya yang mematikan, pedang ilahi enam jalan yang indah muncul di tangan lingki. Cahaya murni melesat keluar, dan pedang ilahi enam jalan menjadi pusat perhatian semua orang. Dao alam manusia, berkeliaran tanpa batas. Pada saat ini, Lingki sudah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dia bukan orang yang mudah diremehkan. Pedang abadi enam jalan mengeksekusi seni tauis mebawaan. Di bawah tariannya, pedang abadi enam jalan membentuk tarian yang memukau. Dia seperti peri yang menari dengan anggun di istana surgawi. Lingki melakukan gerakan kaki mistis yang lembut dan halus. Pedang abadi enam jalan di tangannya dengan mudah menunjukkan niat membunuh yang mengejutkan. Kemanapun tarian itu bergerak, semuanya tampak damai, tetapi ki pedang sebenarnya ada di mana-mana. Kekuatan Lingki adalah kesalahan terbesar Yefutu. Yefutu tidak hanya gagal, dia bahkan berhasil mendorong pedang tajam Lingsi menjauh. Dia sekarang berada 20 meter dari Lingsi, tidak dapat maju lebih jauh lagi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang kultifator Nirvana Tribulation tingkat keempat biasa, dan dengan kekuatan mengerikan dari Six Patas Celestial Sword, Six Patas Celestial Sword, dia tidak dapat maju lebih jauh lagi. Pada saat ini, matanya yang merah darah berubah menjadi ekspresi sangat terkejut. Ia tidak menyangka serangan yang sudah lama direncanakannya akan gagal begitu mudah. Lingki telah melampaui ekspektasinya. Namun, dia tidak menyangka Lingki benar-benar memiliki pedang ilahi enam jalan. Ini adalah senjata super yang setara dengan pagoda langit cerah lima elemen. Empat ahli pedang hebat benar-benar mengizinkannya mengeluarkannya. Tepat saat Yefutu terguncang karena terkejut, suara jahat terdengar di belakangnya. Apa? Kamu tidak akan melanjutkannya. Mendengar suara ini, rambut Yefutu berdiri tegak. Longchen berada 20 meter di belakangnya, menatapnya dengan senyum dingin. Pilar penjara iblis emas, yang beratnya jutaan kilogram, dimainkan dengan mudah di tangannya. Aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak melanjutkannya. Nada bicara Longchen terdengar berat. Dalam kemarahannya, Yefutu tertawa dingin dan berkata, Aku percaya padamu. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Sekarang ini duniamu. Tapi Longchen, jangan terlalu sombong. Kalau kamu tahu betapa mengerikannya dia, kamu pasti tidak akan senang sekarang. Tiga wilayah dan sembilan dunia ditakdirkan untuk dihancurkan, dan kamu juga ditakdirkan untuk mati. Hanya aku yang bisa bertahan hidup. Berbicara tentang ini, Yefutu menjadi sangat fanatik. Dari perkataannya, Longchen tahu ada sesuatu yang salah. Dia berkata, sepertinya kau telah membelot ke penguasa kota yang tersalimi. Dia patah hati. Sebagai salah satu dari tiga marsial venerable yang agung, dia tidak marah dengan kematian rakyatnya, melainkan membelot ke City Lord of the Ronget. Longchen sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengan orang ini, tetapi dia tidak ingin menjelaskannya. Dia tidak menyangka orang ini akan mengekspos dirinya sendiri. Adapun alasan dia pergi berurusan dengan Lingki, jelas bahwa Longchen sebelumnya telah memberitahunya bahwa Lingki memiliki kemampuan untuk membersihkan kutukan. Jadi dia menyadari bahwa jika dia bisa membunuh Lingki, itu pasti akan menjadi pencapaian yang hebat. Dalam kehidupan ini, Longchen tidak bisa menoleransi pengkhianat. Terutama pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih dan tidak berperasaan seperti ini. Tidak ada ruang untuk berpikir sekarang. Longchen berjalan menuju Yefutu. Yefutu mundur selangkah demi selangkah. Aku akan bertanya satu pertanyaan terakhir kepadamu. Apakah kamu merasa telah mengecewakan istana kekaisaran dan orang tua yang membesarkanmu? Yefutu, atau kamu bukan manusia? Longchen menghentikan langkahnya. Mendengar ini, Yefutu tertawa terbahak-bahak. Nak, jangan coba-coba membujukku untuk kembali. Aku sudah jatuh ke jalan setan. Bagaimana aku bisa kembali? Kaisar memenjarakanku di bawah gunung emas itu. Tahukah kau betapa menderitanya aku? Kau adalah kebanggaan surga. Kau terlahir dengan segalanya. Bagaimana kau tahu betapa aku telah menderita? Longchen terdiam. Aku akan mengirimmu ke akhirat. Dengan itu, tanda berwarna darah muncul di tangan Longchen. 1619 Dua Marsial Venerable lainnya masih belum mengetahui pengkhianatan Yefutu. Mereka tidak setajam Longchen dan tidak menyadari perubahan kecil pada Yefutu, tetapi Longchen sudah mengetahuinya. Itulah sebabnya dia sengaja memperingatkan Lingki agar berhati-hati terhadap orang ini. Kalau tidak, Lingki tidak akan bereaksi secepat itu. Wenren Xi dan Lin Junyao tampak gelisah. Mereka masih merasa bahwa ada peluang. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Yefutu dan tahu bahwa dia bukan orang jahat. Mungkin kali ini dia telah dipaksa ke sudut. Atau mungkin dia bertindak berdasarkan dorongan hati. Tetapi mereka tidak dapat menghentikan Longchen. Longchen membenci hal-hal yang tidak manusiawi seperti ini. Itulah sebabnya dia tidak mau mendengarkan penjelasan mereka bahkan untuk sesaat. Segel Naga Pembantaian Ini adalah teknik Chonate Dao pertama yang ditinggalkan oleh naga spiritual darah kuno. Kala itu, Master Pedang Langit Kerajaan dan Master Pedang Langit Iblis telah menggunakan serangan ganda terkuat mereka. Namun Longchen telah menggunakan segel Naga Pembantaian untuk menghajar mereka hingga setengah mati. Dan hari ini, segel merah darah yang mengerikan itu telah terbentuk di telapak tangan Longchen sekali lagi. Di dalam segel Naga Pembantaian, tampaknya ada dunia yang sangat berdarah. Di dunia ini, ada miliaran roh pendendam, semuanya menjerit. Aura pembunuh membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Orang mungkin memiliki kesalahpahaman tentang pembunuhan. Pembunuhan Longchen adalah pembunuhan yang benar karena titik awalnya adalah untuk melindungi. Jika bukan karena melindungi rakyat, dia tidak perlu membunuh Yefutu. Ia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang benar-benar dapat melakukan hal ini. Ia benar-benar dapat meninggalkan rasnya sendiri dan segala sesuatu yang telah melahirkannya untuk bergantung pada setan jahat dan kemudian membantu mereka untuk menyiksa kaumnya sendiri. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, Longchen tidak akan membiarkannya mengatakan sepatah katapun. Kamu adalah yang mulia bela diri pembantaian. Sambil memegang segel Naga Pembantaian, Longchen berjalan selangkah demi selangkah. Mata Yefutu dipenuhi ketakutan. Dia mundur selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin, Lalu apa? Segel Naga Pembantaian membuat suaranya bergetar. Sampah sepertimu, apa yang kau ketahui tentang pembunuhan? Longchen meraum. Pada saat itu, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Kecepatan dan keganasannya melampaui persepsi tiga marsial venerable yang hebat. Ini terutama benar setelah dia menyelaraskan Yin dan Yang dengan lingki. Setelah dirangsang oleh darah Dewi Su, kekuatan nirvananya meningkat sekali lagi. Pada saat ini, dia jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di Istana Dewa Pedang. Dalam sekejap. Sementara Yefutu tidak punya cara untuk melawan, tanda naga pembantaian berwarna merah darah milik Longchen mendarat tepat di dahi Yefutu. Tubuh Yefutu sama sekali tidak terluka, tetapi dia jatuh ke tanah. Dia telah menjadi mayat, dan tidak ada suara sama sekali. Mati. Melihat nasib Yefutu, mulut semua orang menjadi kering dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Pemimpin Kuilhan Wu dan yang lainnya telah mengikuti Yefutu sepanjang hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling mereka hormati akan mengkhianati umat manusia. Hal ini membuat mereka sangat berkonflik. Moralitas dan kebaikan saling bertentangan. Yefutu adalah seseorang yang harus mereka hormati. Tetapi dia sebenarnya ingin membunuh Lingki. Lingki adalah harapan jutaan orang untuk hidup kembali. Jika Lingki meninggal, itu sama saja dengan jutaan orang yang meninggal. Apa yang dipikirkan Yefutu? Adapun dua marsial venerable yang agung, mereka telah berdiri berdampingan dengan Yefutu begitu lama. Melihatnya berakhir seperti ini, mereka memiliki perasaan campur aduk. Tetapi apapun yang terjadi, mereka masih terkejut dengan kekuatan Longchen. Itulah konsep tak terkalahkan. Dia telah membunuh seorang pembantai mulia dengan satu gerakan. Saat Yefutu jatuh, semua orang menghirup udara dingin. Dengan kepribadian dan kekuatan Longchen, dia tidak memiliki masalah menjadi pemimpin Kaisar Bela diri suci. Chen, Lingki adalah orang yang paling mengenal Longchen. Dia tahu bahwa meskipun Longchen tampak berdarah dingin, dia sebenarnya sangat tidak mau. Bagaimanapun, saat itu adalah masa krisis. Tiga marsial venerable yang hebat begitu kuat sehingga bahkan Zen Wugri tidak dapat memutuskan untuk memberi Yefutu pelajaran. Namun, Longchen telah membunuhnya. Longchen tidak haus darah. Dia hanya membenci. Terlebih lagi, penyakit Yefutu sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Tidak ada obatnya. Dalam hal ketegasan, Longchen telah melampaui Zen Wugri agung. Tetapi, setelah membunuh Yefutu, Longchen tidak santai. Semuanya, hati-hati. Berkumpullah, perintah Longchen, lalu melihat ke arah pohon iblis. Demi alasan keamanan, ia berkata, datanglah ke kerajaan Allahku. Dia mendapat firasat bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Raja Hantu, yang telah menyerap kekuatan lima juta makhluk hidup dan menjadi lebih kuat, sekarang mengeluarkan raungan yang mengerikan. Dia secara bertahap merobek pembuluh darah di tubuhnya, dan dengan sepasang mata merah darah, dia menatap ke arah Longchen. Atas perintah Longchen, semua orang memasuki kerajaan dewanya. Pada saat ini, Longchen telah menjadi prajurit individu terkuat di tiga domain dan sembilan alam. Kamu harus berhati-hati, kata Lingqi. Baru saat itulah dia merasa yakin untuk membiarkan pria itu melindunginya. Di antara langit dan bumi, hanya Longchen yang tersisa. Retakan. Pembuluh darah di jantung pohon iblis itu pecah semua. Raja Hantu yang pendek dan kekar itu melangkah keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Longchen jelas menyadari bahwa Raja Hantu ini berbeda dari Raja Hantu lainnya. Raja Hantu ini pastilah Kingu Wang Wang. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Longchen, dan seluruh hutan domain hantu bergetar. Di tubuhnya, kekuatan hitam yang kacau menyebar. Tanaman apapun dalam jarak 100 mil terlempar olehnya. Tanah bergetar, dan Kingu Wang Wang meraum dengan liar. Longchen, apakah kamu terkejut? Tiba-tiba, suara Yefutu datang dari Kingu Wang Wang. Sebenarnya, Longchen memang ketakutan. Melihat ekspresi terkejut Longchen, Yefutu tertawa. Kau pikir kau bisa membunuhku? Bodoh, kapankah aku pernah bersikap tidak berguna dan membiarkan orang kecil sepertimu membunuhku? Biarkan aku beritahu kau. Inilah yang Tuhan berikan kepadaku. Dia telah memberiku tubuh yang kekal. Haha, sebelum kau mencari umur panjang dan keabadian, aku sudah memiliki tubuh yang kekal. Aku dapat hidup selama jutaan tahun, dan kau, suatu hari, kau akan mati karena kesengsaraan Nirwana. Mengapa aku tidak boleh bersandar pada Tuhan yang begitu murah hati? Jadi inilah tujuannya yang sebenarnya. Longchen menyeringai menghina saat melihat taring-taring ganas dan rantai besi di sekujur tubuhnya. Ia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kau hanya bisa bertahan hidup dengan memakan sesamamu. Kau akan kehilangan segalanya dan mendapatkan tubuh yang kotor. Kau akan menanggung kesepian dan kesunyian yang tak berujung. Kupikir itu adalah sesuatu yang baik. Kata-kata Longchen benar-benar membuat Yefutu marah. Dia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya yang tajam sekeras harta karun dao. Apa yang kau tahu? Cepat atau lambat kau akan mati. Cepat atau lambat semua orang akan mati. Tiga wilayah dan sembilan dunia akan menjadi tempat pembantaian kita. Saat aku memakanmu, kau akan menyesalinya. 1620 Bagi seseorang yang sudah gila, kata-kata tidak ada gunanya. Longchen tidak tahu apa yang terjadi pada orang ini. Racun apa yang diberikan oleh penguasa kota yang disalimi kepadanya sehingga membuatnya begitu memuja orang itu. Yefutu adalah seorang marsial venerable. Mungkin dia tidak puas dengan penindasan Kaisar Agung Zenwu terhadapnya. Namun, dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri atas keserakahannya akan kekuasaan. Dia ingin menggunakan Yangchen untuk mendapatkan kekuasaan dari Kaisar Agung Zenwu. Dia sedang mencari kematian. Longchen tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia membiarkan pilar penjara iblis emas kembali ke kerajaan dewa dengan tangan kirinya. Pedang pembunuh dewa yang tajam muncul di tangan kanan Longchen. Ini diberikan kepadaku oleh penguasa kota yang disalimi. Apakah dia mengizinkanmu mengambilnya kembali? Tanya Longchen dengan dingin. Yefutu mencibir sambil mendekat. Suatu hari, dia akan mengambilnya. Faktanya, Longchen terkejut. Kekuatan orang ini mungkin mendekati tahap akhir dari alam kesengsaraan Nirvana. Ini adalah hasil dari kehancuran 16 prefektur. Jika penguasa kota tragis menghancurkan wilayah kerajaan timur, istana Kaisar Beladiri Sejati, tiga wilayah dan sembilan alam, dan miliaran jiwa, maka seberapa kuatkah sepuluh raja hantu agung itu? Tidak heran Yefutu begitu percaya tahayul terhadap penguasa kota orang-orang yang disalimi. Inilah kekuatan keabadian. Ini adalah cara untuk lolos dari aturan Dao Surgawi. Bahkan jika dia menyerahkan tubuh manusianya, bahkan jika dia hanya bisa makan daging mentah, lalu kenapa? Dia telah memperoleh keabadian. Dia telah lolos dari kesengsaraan Nirwana dan tidak perlu takut lagi. Longchen akhirnya mengerti apa yang dipikirkannya. Pedang pembunuh dewa diarahkan padanya. Pada saat ini, Yefutu mengeluarkan geraman pelan, mencari kesempatan untuk menyerang. Dia tahu betapa mengerikannya Longchen. Dia tahu bahwa Longchen telah mengalahkan Master Pedang Lingwu, jadi dia bahkan lebih berhati-hati. Aku punya kekuatan lima juta jiwa. Apakah kau marah? Apakah kau penuh kebencian? Haha, tak ada gunanya. Cepat atau lambat kau akan menjadi bagian dari kekuatanku. Yefutu tertawa gila. Dia mencoba membuat Longchen marah. Namun Longchen tidak tergerak. Pedang pembunuh dewa bergetar dan mengeluarkan dengungan lembut. Apakah kau akan mampu menahan serangan pedang ini? Longchen tiba-tiba bertanya. Penghinaan dan provokasi seperti itu membuat Yefutu merasa terhina. Dahulu kala, Longchen hanyalah seekor semut di bawah kakinya. Hari ini, Longchen telah membunuhnya dengan satu gerakan, dan setelah dia tumbuh lebih kuat, Longchen mengancamnya dengan satu serangan pedang. Dia bukan saja gagal membuat Longchen marah, dia malah membuat Longchen marah. Pada saat itu, Yefutu mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Kekuatan besar berkumpul di tubuhnya saat ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang merobek ruang dan menyerang Longchen. Kekuatan lima juta jiwa berkumpul di tubuh dan kekuatannya. Ia tidak jauh lebih lemah dari Longchen. Penampilannya yang jelek, jika dibandingkan dengan penampilan Longchen yang acuh-ta'acuh dan percaya diri, bagaikan langit dan bumi. Longchen memejamkan matanya saat lawannya menyerang dengan ganas. Apa maksudmu membunuh dewa dengan satu serangan? Ini adalah pertanyaan Longchen pada dirinya sendiri. Dia menutup matanya untuk merasakan misteri seni pedang pembantaian. Pedang akan menyebar ke segala arah, membentuk persepsi Longchen. Dia merasakan jalan Yefutu. Jadi ini dia. Pada saat itulah dia akhirnya memahami seni pembunuh dewa yang sebenarnya. Ketika serangan Yefutu yang menggila menyebabkan langit dan bumi retak, Longchen dengan mudah menebasnya dengan pedangnya. Pedang abu-abu itu membentuk lintasan bulan sabit yang tidak dapat diprediksi. Pada saat itu, seluruh tubuh Longchen menjadi kabur. Di mata Yefutu, yang tersisa hanyalah pedang yang sulit dipahami itu. Ses. Dalam sekejap mata, pedang itu sudah berada tepat di depan matanya. Of. Yefutu mundur dengan putus asa. Bahkan dengan kekuatan lima juta nyawa, dia tidak dapat mundur. Pada saat itu, pedang pembunuh dewa menembus kepalanya. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Longchen menatapnya dari atas. Inilah seni membunuh dewa yang sebenarnya. Saat pedang menusuk lawan, aura pembunuh membuatnya tidak punya kesempatan untuk menghindar. Saat aura abu-abu pedang pembunuh dewa menyebar, Yefutu, yang berada di tahap akhir kesengsaraan nirvana, mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Kebencian Longchen padanya sudah mencapai puncaknya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Pedang pembunuh dewa menebas. Tubuh Yefutu terbelah dua. Longchen maju lagi. Segel pembantaian di telapak tangannya mengenai separuh tubuh Yefutu. Weng! Separuh tubuh itu telah direduksi menjadi partikel-partikel yang terkecil. Ini adalah kekuatan naga spiritual darah kuno, dan juga serangan terkuat Longchen. Setelah menghancurkan separuh tubuh ini, Longchen menyadari bahwa separuh tubuh lainnya melarikan diri dengan panik. Yefutu benar-benar takut pada Longchen. Baginya, Longchen seperti mimpi buruk saat ini. Seorang marsial venerable telah terbunuh dalam satu gerakan. Raja hantu yang sudah diperkuat tertusuk oleh pedangnya, dan serangan telapak tangannya merenggut setengah nyawanya. Kekuatan macam apa ini? Di Godnation, semua orang bahkan lebih terkesan. Kemampuan terhebat raja hantu adalah melarikan diri. Longchen berlari ke arahnya dengan kecepatan tercepat yang pernah ada. Saat dia mendekat, pohon iblis mulai bergoyang liar, seolah-olah benar-benar hidup. Ribuan cabang melesat ke arah Longchen. Teknik tanpa kata. 81 sinar pedangki melesat dengan dahsyat dan langsung menghancurkan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Bahkan pohon iblis tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Longchen. Dengan sapuan pedang Longchen, pohon iblis raksasa itu langsung terbelah menjadi dua. Tepat saat dia hendak mengayunkan pedangnya ke arah Yefutu, ledakan keras meledak di telinganya. Chen panjang. Longchen hampir kehilangan keseimbangan akibat getaran itu. Itulah suara tuan kota yang tersalimi. Pada saat inilah Yefutu menemukan kesempatan. Seluruh tubuhnya meleleh ke dalam pohon iblis, dan separuh pohon iblis yang tersisa dengan cepat masuk ke dalam tanah. Lain kali kita bertemu, aku akan mencabik-cabik keluargamu dan membunuh semua orang di sekitarmu. Yefutu berteriak dan berkata dengan marah. Longchen menggertakkan giginya. Tepat saat dia hendak melanjutkan, penguasa kota yang disalimi berbicara lagi. Apakah kamu lupa? Aku akan menunggumu di neraka abadi. Waktuku sudah habis. Berikan hatiku sebagai gantinya. Kalau tidak, nyawa gadis itu akan musnah. Kau sudah menjadi sangat kuat. Kau harus sangat berani. Datanglah ke neraka abadiku. Gadis itu pasti sangat penting bagimu. Apakah kau akan membiarkannya mati begitu saja? Cepatlah datang. Haha, kalau tidak, aku akan membuat pertunjukan yang bagus. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Cepatlah datang ke sisiku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberimu kehidupan abadi. Aku hanya ingin jantungku kembali. Ingatlah, aku akan menunggumu. Gerbang kota orang-orang yang disalimi akan selalu terbuka untukmu. Suara-suara itu bagaikan pembicaraan saat tidur, bergema di telinga Longchen. Pada saat ini, mata Longchen merah. Enyahlah. Pedang pembunuh dewa disapu. Pedang ki yang mengerikan dan mematikan menyapu, membelah pohon iblis di dekatnya serta hutan dan gunung di kejauhan menjadi dua. Namun bagian terakhir dari pohon iblis tetap lolos, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Terima kasih telah menonton!